Hai teman-teman Hai guys welcome to my channel namaku Aya mungil nama channel kaya orang-orang panggil aku Aya bagi yang belum kenal kali ini video ini saya mau mukbang mau makan susi yang suka susi mana angkat tangannya yang belum subscribe dulu like dulu nonton juga belum ya udah minta like subscribe dulu jangan lupa ya bagi yang belum bagi yang sudah terima kasih dan selamat menikmati maaf sekarang mukbangnya mau makan susi tuh cinta susi mana angkat tangan tidak indah ya warnanya kita makan ya ucap bismillah dulu ya betul-betul bismillahirrahmanirrahim mari mari makan makan susi ini salmon terima kasih enak mantap ini tuh cocoknya pakai soju ya tuh Hai sama naguro naguro tetaki enak enak karena aku bikin miso siru juga ini kerang kurang kurang enakku ngeliatin mulu di belakang dia nih sukanya ini telur salmon anakku seneng banget nih apa sih tuh apalagi ya ini salmon tapi ini salmonnya yang dibakar atasnya bakar sedikit ya selamateng enak 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 apa lagi nih teman suami 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 maguro bahasa indonesia ini apa ya maguro gak tau deh bahasa indonesia ini maguro apaan oh kena soyu dulu ada udang manis ini udang manis udang kecil manis sama ebi namanya manis soalnya asap bagi yang belum tau susi itu nasinya asem karena dikasih cuka asem-asem manis gitu jadi bukan nasi-nasi yang nasi aja gitu jadi dia dikasih cuka dikasih mirin sedikit kalau gak salah gak aduk jadi rasanya itu bukan rasa bukan rasa apa namanya bukan rasa nasi biasa jadi udah dicampurin nunggu dingin udah dimasukin itunya ya si buat susinya maksudnya aku bilang tadi cuka didiemin supaya dingin baru udah bikin sushi ini mah gede ini mah gede ininya apa namanya udangnya udang gede kalau penggemar sushi pasti tau nasinya rasanya asem asem manis misu sirup minum ini kerangnya kalau disini aja ya kerangnya ini udah gak adaan mereka pada copot-copot kalau udah dipanasin tuh udah pada copot terakhir telur eh gak terakhir masih ada ceplok telur kalau ini telurnya bukan telur ceplok telur tapi si telurnya itu manis rasanya aneh kan kalau di Indonesia kan mana ada awis copot mana ada apa namun iiii kebanyakan segini jadi asin nanti kalau di Indonesia kan telur itu gak ada yang manis ya ini manis banget dikasih gula ini namanya ini namanya inari zushi kok ini gak dimasukin saya juga gak apa-apa karena kenapa ini terbuat dari tahu tahunya itu udah dikasih kecap asin sama gula kalau gak gula mirin kalau gak salah jadi rasanya manis manis gitu bahan-bahan nasi ada nasinya ya nasinya dimasukin kesini nanti dilipet jadi caranya itu si tahunya itu direbus sedikit sama gula tadi gula sama air sama kalau gak salah sama ikan asin eh ikan asin mekejab asin enak enak bisa sironya lagi ya tinggal norimaki ini dalamnya timun sama sama apa ya ini ya sama umeboshi yang asem kalau ini dicocolin dicocolin juga boleh gak cukup tapi gak apa-apa hmm 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 sebenarnya tuh timun emak 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 emigoshi asem asem kriuk kriuk nah ini timun doang tuh lihat di dalamnya timun doang hmm hmm menak enak kriuk ini dalamnya tau apaan ya kalau gak salah mah tradis tradis ya gak tau ya aku beli ini satu set tadi waktu ke noh supermarket nasi nasi enak kenyang sosirnya masih banyak oh shit ini kebanyakan ininya udah pada copo-copo sekarangnya enak yo ikutan yo makan enak bangat cantik-cantik ngomongnya gede so cantik beres semua alhamdulillah rabil amin goto sama desta orang jepang itu abis makan goto sama desta gitu ngomongnya bilumnya air teh di gelas yang cantik cantik diriku mantap jamuk bang segitu aja ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe share komen bagi yang mau temenan boleh banyak komen komen juga nanti aku ingin jadi temen kalian bye 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 bye